Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi dengan channel DH Kuntur Pada video kali ini, admi informasikan kepada teman-teman yang Mendaftar di Gelombang 12 Prakerja 2021 Bahwa pembukaan Gelombang 12 ini diawali Pada tanggal 23 Februari 2021 Dan berakhir ditutup Yaitu pada tanggal 26 Februari 2021 Sekarang, teman-teman tentu akan mendapatkan SMS dari Prakerja Adapun isi SMS-nya dari Prakerja ini adalah Selamat kamu dapat kartu Prakerja Cek akunmu di www.prakerja.go.id Perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah SMS resmi dari Prakerja Bahwa teman-teman fix 100% lulus mengikuti Gelombang 12 Maka yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah silakan cek dashboard Prakerja Dan buka akun Prakerja teman-teman Bagi teman-teman yang menyatakan lolos Di Gelombang 12 kartu Prakerja Maka tampilan dashboard teman-teman seperti ini Ini artinya teman-teman belum menyambungkan rekening teman-teman ke akun Prakerja Maka teman-teman harus segera menyambungkan rekening teman-teman ke akun Prakerja Agar insentif pasca pelatihan prakerja bisa masuk ke rekening teman-teman Jadi itu ya teman-teman Sebelum lanjut ke pembahasan Bagi teman-teman yang baru stay tune di channel DH Kontul Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari DH Kontul Terima kasih Baik teman-teman kita lanjut ke pembahasan Jika teman-teman sudah mempunyai rekening bank ataupun e-wallet Maka segera sambungkan rekening Anda Tapi jika teman-teman belum mempunyai rekening bank ataupun e-wallet Maka yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah Memilih rekening ataupun e-wallet yang bisa disambungkan ke akun prakerja teman-teman Ini adalah beberapa contoh dari rekening yang bekerjasama di prakerja Ada BNI, OVO, Link Aja, Gopay, dan terakhir ada dana Dan dana ini baru masuk di prakerja 2021 gelombang 12 sebelumnya Belombang 1 sampai 11 di tahun 2020 E-wallet dana ini belum masuk dan belum bekerjasama dengan kartu prakerja Silakan teman-teman pilih salah satu dari rekening yang admin sebutkan tadi Catatan bagi teman-teman yang belum mempunyai e-wallet ini Pilih salah satu e-wallet dan kemudian teman-teman install e-wallet tersebut Kemudian teman-teman segera lakukan upgrade e-walletnya Agar bisa tersambung ke akun prakerja teman-teman Ada pun untuk cara upgrade Itu sudah dibahas oleh admin di video sebelumnya Silakan teman-teman cari di playlist seputar kartu prakerja Sebagai tambahan informasi teman-teman Banyak sekali video-video bantuan sosial pemerintah lainnya Yang terangkum dalam playlist di channel DH Kuntur ini Seperti seputar prakerja Caraku Seputar JPS Kemnaker Bansos UMKM Dan masih banyak video-video yang lainnya di channel DH Kuntur ini Nah sekarang teman-teman Bagi yang sudah e-walletnya ter-upgrade Silakan pilih salah satu e-wallet teman-teman Kemudian klik sambungkan Setelah teman-teman mengklik sambungkan Maka teman-teman akan mendapatkan SMS Yaitu berupa kode OTP Kode ini ada 4 angka Silakan teman-teman masukkan di sini Setelah teman-teman memasukkan kode OTP Maka tampilannya seperti ini Dan teman-teman silakan klik sambung sekarang Setelah teman-teman melakukan sambung rekening Maka hasilnya seperti ini Rekening Anda tersambung Perlu diketahui Bagi teman-teman Untuk mendaftar rekening e-wallet Itu Menggunakan nomor HP teman-teman Yang didaftarkan di akun prakerja Rekening e-wallet Teman-teman Sudah bisa digunakan Untuk mendapatkan insentif Pasca pelatihan prakerja Gelombang 12 Tahun 2022 Demikianlah informasi Yang dapat admin sampaikan Semoga bermanfaat Jika video ini bermanfaat Jangan lupa Share Kepada teman-teman Yang membutuhkan Akhirul kata Admin ucapkan Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai ketemu Di video berikutnya Sampai jumpa 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 di video berikutnya